Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa peristiwa gempa dengan kekuatan 4, skala Riktar melanda ke Bupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada Senin dini hari tadi. Belum ada informasi pasti tentang kerusakan yang terjadi, termasuk penyebab gempa, namun ada bangunan menggalami kerusakan. Berdasarkan data dari BMKG, peristiwa gempa yang melanda ke Bupaten Kota Waringin Timur ini terjadi pada Senin dini hari pukul 1.21 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 13 km, lokasi 2,31 LS hingga 113,2 PT, 25 km Timur Laut Sampit. Getaran gempa dengan skala MMI3 terjadi di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Belum ada informasi tentang kerusakan akibat gempa yang informasinya untuk pertama kali terjadi di Sampit, namun getarannya sangat terasa. Dari beberapa video amatir yang diupload warga di media sosial, sebuah masjid di desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga, atap lapon nampak berjatuhan akibat gempa yang terjadi beberapa detik ini. Rekaman video CCTV juga ada menunjukkan barang di dalam sebuah toko yang berjatuhan dari dalam rak toko, serta seorang warga yang tengah duduk di depan rumah yang berlari ke dalam rumahnya saat merasakan getaran gempa. Dari Sampit, Kabupaten, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Shah, AI News, melaporkan.